Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran di sekolah Baik anak-anak, sebelum kita menuju ke materi Marilah kita berdoa terlebih dahulu Angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Anak-anak, materi PJOKA kelas 1 pada tema 4.3 dan 4.4 Kita akan belajar mengenai variasi gerak dasar lokomotor Dan manibu batif Yaitu mengenai gerakan melompat dan meloncat Seperti biasanya ya anak-anak, yang wajib dilakukan sebelum kita berolahraga adalah melakukan pemanasan 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 adalah melakukan beberapa gerakan perengkangan yang bertujuan untuk menghindari citera ketika berolahraga Jadi anak-anak sebelum olahraga wajib melakukan pemanasan terlebih dahulu Selanjutnya Selanjutnya Adalah bermain lompat tali Ini anak-anak Merupakan yang warna hijau ini Alat untuk bermain lompat tali Kalau kita tidak mempunyai alat ini Kita bisa memodifikasi dengan alat berupa karet gelang Lompat tali adalah bentuk permainan atau latihan yang melibatkan teknik mengayungkan tali di sekitar tubuh Dan melompatinya saat melewati bawah kaki kamu Lompat tali termasuk gerak dasar manipulatif Karena dilakukan dengan alat olahraga Bergerak dan dilakukan dengan alat olahraga Alat olahraganya anak-anak berupa ini Tali Lompat tali Saat melompat tali Kita bisa menggunakan tungkuan satu kaki Dan bisa menggunakan tungkuan dua kaki Atau melompat Melompat anak-anak Menggunakan tungkuan satu kaki untuk mengolak Jadi melompat dan meloncat itu berbeda ya Anak-anak yang membedakan di tumpuan kakinya untuk menolak Perhatikan gambar nomor satu Ya ketika meloncat tali atau lompat tali Dia menggunakan dua kaki secara bersama ke atas Badannya juga ikut naik ya ke atas bukan hanya kakinya Ini Lompat tali yang dilakukan oleh Teman kita atau dilakukan dengan bergu Kalau yang ini dilakukan secara individu atau perseorangan Selanjutnya Cara bermain Lompat tali sebagai berikut ya anak-anak Yang pertama Kalau kita Punya Alat lompat tali kita pakai alat lompat tali Kalau belum punya Siapkan gelang karet Yang kedua Roncelah gelang karet Hingga membentuk tali karet yang panjang Mintalah Kedua teman kalian untuk memegang tali Yang keempat Kemudian Lompatlah di atas tali tersebut Usahakan Ketika melompat tidak mengenai tali tersebut Yang keenam Jika kaki tersangkut tali Maka kalian bergantian Jaga memegang tali Jadi Untuk kita bermain lompat tali Sebisa mungkin kita harus menghindari Tali agar tidak terkena kaki kita Kita harus belajar Agar bisa Bermain dalam waktu yang lama Selanjutnya ada Lompat engkle Oke Engkle adalah Permainan tradisional Yang sering kita lakukan Di rumah Permainan engkle ini Termasuk permainan Berku Atau permainan yang bisa Dilakukan bersama teman-teman Kita Permainan Engkle ini Termasuk dalam Gerak dasar Lokomotor Karena dilakukan dengan Berpindah Tempat Bergerak dan berpindah Tempat Perhatikan Cara Permain engkle ter Berikut ini Ya Permainan Engkle merupakan permainan Lompat dengan Tumpuan Satu Kaki Namanya Melompat Garis Nomor 1 Membuat Garis Start dan Garis Finish Nomor 2 Berdiri sejajar Di Garis Start Nomor 3 Posisi Badan Tegak Salah satu kaki Diangkat Dan kaki yang lainnya Tetap Berdiri Kukuh Nomor 4 Kedua tangan Digunakan untuk Menjaga Keseimbangan Nomor 5 Melompat dari Garis Start sampai Ke Garis Finish Nomor 6 Anak yang terlebih dahulu Mencapai Garis Finish Dinyatakan Sebagai Pemenangnya Ya Jadi Permainan Englek Bisa dilakukan Dengan Perku atau Individu Bisa sendiri Bisa Dengan Teman-teman Kita Gerakan Yang dilakukan Yaitu Menggunakan Gerakan Melompat Satu Kaki Ketika bermain Englek Nomor Selanjutnya Loncat Katak Di Sini Siapa Yang belum pernah Melakukan Loncat Katak Saya kira Anak-anak sudah Pernah Mencoba Melakukan Loncat Katak Loncat Katak adalah Bentuk permainan Atau latihan Menirukan Gerakan Hewan Katak Lompat Katak termasuk Radasa Lokomotor Meloncat Menggunakan Tumpuan Dua kaki Secara bersama Untuk Menolak Jadi Kalau Kita bermain Loncat Katak Ini yang digunakan Untuk Menolak Menggunakan Dua kaki Atau bisa Disebut dengan Kata Meloncat Kalau Melompat Itu menggunakan Satu kaki Dikerakannya seperti ini Ya anak-anak Diawali dengan Jongkok Kemudian Melayang Mendarat lagi Dengan Dua kaki Secara bersama Dan dilakukan Secara berulang Berikutnya Lakukan Permainan Lompat Katak Atau loncat Kata Bersama Teman Kalian Lakukan Di Lapangan Luas Perhatikan Cara Permain Berikut Nomor 1 Mulailah Dengan Posisi Jongkok Nomor 2 Dengarkan Abah-abah dari guru kalian Bisa abah-abah suara Bisa peluit Nomor 3 Setelah Terdengar Abah-abah Lompatlah Kedepan Nomor 4 Lompatlah Sejauh Mungkin Nomor 5 Berhati-hatilah Agar tidak menabrak teman Yang ada Di depan Kalian Anak yang mencapai Garis akhir Terlebih dahulu Adalah Pemenangnya Mohon maaf ya Anak-anak Ini yang nomor 6 Kalau kita bermain loncat kata Anak yang mencapai Garis Akhir Garis finish maksudnya Terlebih dahulu Adalah pemenangnya Jadi yang mencapai Garis finish Terlebih dahulu Adalah pemenangnya Baik anak-anak Materi di tema 4.3 dan 4.4 Sudah selesai Sudah disampaikan Pak Firsa Kita tadi Sudah belajar Mengenai Yang pertama Ada gerakan Lompat tali Yang kedua Ada gerakan Rengklek Dan yang ketiga Ada gerakan Loncat Kata Ya Kalian bisa coba Di rumah Belajar di rumah Mengenai gerakan-gerakan Tersebut Jangan lupa Anak-anak Di rumah selalu menjaga Kesehatan Beribadah yang rajin Patuh kepada Kedua orang tua Dan Tetap menerapkan Protokol kesehatan Terima kasih Anak-anak Atas perhatiannya Kita tutup Dengan bacaan Tafarakul Masjid Subhanakawrohumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha ila angta Astagfirullah Wa abu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh